Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Haslan ngebrehkan pihaknya bakal dibanan bea asup impor di 100% tepika 200% etah halte dilakukan sangkan industri di Jero Negeri, utamanya UMKM bakal terus tumuh. Zulkifli ngembohan pihak lagi ngesin surat ker nyampurnakan aturan ngenaan bea asup. Minna kata reka ker ngaronjatkan industri di Jero Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia nyorang tiluhal. Anuka hiji nemuhkan pasar tepika makalangan ke Asia Selatan, Timur Tengah, Sarta Afrika. Anuka dua Kementerian Perdagangan Genyen Perjanjian Dagang Sangkan Tarif Hambatan Anwayena Bangga diliwatan bisa diungkulan selesai jenaku jeng lengan tohwe. Sarta Nuka tiluh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Nandesgen pihak Nasateka Polah ngadalikan impor anu dibanan bea asup 100 tepika 200% kersawatara item kawas produk kecantikan, sendala tawas hapatu, baju, tekstil, TPT tepika keramik. Dina Nasnasna, ETAHT di Ebrehken, Dina Kegiatan KKJPKJB 2024 di Kota Bandung, Sawataraktu, Katompernaken. Yang ketiga, kita lakukan tadi, mengandalkan impor agar tidak mematikan produk-produk industri lantai. Itu kira-kira. Pak, ini ada festival teh juga, Pak? Ya, dia masuk satu-dua hari ini kita akan kenalkan ada yang 50%, ada yang 150%, ada yang 250%. Total ada berapa itu, Pak? Banyak, ya, HS-nya banyak sekali. HS-nya banyak. Ada beauty, ada alas kaki, ada pakaian jani, tekstil, TPT, kemudian keramik. Sudah. Ada yang berapa persen, Pak? Hah? Kemungkinan ada di atas 1%. Pak, ini festival teh, Pak. Karena kita kalau dibanjir ini tentu kita kan bisa collab, apa namanya, industri OLB kita, ya. Masih cek zulkif lihasan, pihak nagesnyin surat kernyampurna kenaturan nganan BASU, kelawan target pungkas di 6 minggu ke 7 bulan Juli 2024. Budi Hartati, Bandung TV